Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pes Kembali lagi di Notif No Pro Kreatif Episode 3 Halo, bersama saya Kusok Larifin Kali ini Notif kedatangan tamu spesial Yang mana tamu ini adalah juara 1 MTQ Ke-19 tingkat kabupaten Pak Pak Barat Yaitu Abang Da Saya Raihan dari Brutu Mahasiswa Universitas Negeri Medan Prodi Teknik Sipil Stambuk 2021 Salam kenal Bang Salam kenal Jadi untuk Abang Da Raihan Ada beberapa pertanyaan untuk dalam podcast ini Yang pertama itu mungkin pertanyaan mendasar dulu Abang ini awal mula ikut MTQ sejak kapan? Mungkin bisa dikatakan mengikuti MTQ sejak SD Sejak SD Tetapi belum fokus pada tilawahnya Hanya ikut-ikutan doang Jadi belajar Ketika itu Dengan guru Di kampung Mengikuti Merotal Belum kepada tilawah Hanya ikut-ikut Sekitar kelas 5 SD baru Merasakan juara walaupun harapan Mengikuti Per-MTQ-an Dari kelas 2 SD Tepatnya Jadi 2 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Hanya seperti Uji coba pengalaman Uji mental Dan Allah rezekikan saya Kelas 5 itu Menuduki harapan 1 Alhamdulillah Itu Bang lalu Abang ada latar belakang gak? Dari keluarga Atau gimana Yang ada latar belakang MTQ Atau pesantren gitu gak Bang? Alhamdulillahnya Dari keluarga Tidak ada yang Menjadi kori Seperti saya Tidak ada basic Dalam Lantunan yang indah Dan mungkin Dari keluarga sendiri Bacaan saya Bisa diatas rata-rata Jadi Aspek dalam Dukungan itu Hanya Motivasi dari keluarga saja Tidak ada Bantuan seperti Pembelajaran Tidak ada Dan basic dalam Belajar tilawah Juga hanya Dingaji Bukan di sekolah Karena kebetulan Dari SD Saya itu Di sekolah negeri Yang berbaur dengan Banyaknya agama Jadi gitu Bang Lalu kan tadi Bang Kan luar biasa banget nih Pengalaman abangnya Lalu dari Beberapa pengalaman Yang mengikuti lomba ini Ada gak yang paling berkesan itu Bang Selama Ikut lomba MTQ gitu Berkesannya ketika Teman ngaji Kita sama-sama Duru sama Belajar sama Bertemu ketika Perlombaan Jadi Itu seperti Kawan di satu tempat Di perlombaan menjadi lawan Itu Seperti Ajang motivasi ke kami Terkadang kawan saya Yang diatas saya Terkadang Saya yang diatas mereka Jadi itu motivasi Terkerennya Dan satu lagi Ketika Saya mengikuti MTQ nasional Di Padang Sangat terkesan Karena Saya mengikuti cabang Syahril Quran Jadi Syahril Quran itu Terdiri dari Tiga orang Yang pertama Dia mensyarahkan Atau ceramah Kita sebut Yang kedua Menjadi kori Yang ketiga Dia menerjemahkan Apa yang Ayat saya bacakan tadi Jadi Digabung dalam Satu tim Namanya Syahril Quran Jadi Kami Tiga orang ini Asalnya berbeda Ada yang Dilangkat Ada yang Saya dari Pakpak Dan ada juga Dari Medan Tempatnya Yang paling terkesan itu Bagaimana Cara Kami bisa Menyatukan Kemistri kami Dalam waktu Dekat Untuk persiapan nasional Itu yang sangat terkesan Penuh Candah tawap Penuh Ada Marah Marahnya Juga ada Karena kan Kemistri itu Bukan sebentar Untuk menyatukannya Padahal Kami itu adalah Satu tim Yang harus Kompak Untuk Menampilkan yang terbaik Nasional kemarin Dan Alhamdulillah Kami menampilkan yang terbaik Walaupun Belum mendapatkan Tempat yang terbaik Itu dia terkesan Masya Allah Lalu tadi Waktu pas Seleksi timnya itu Penentuan timnya itu Ditentukan Atau emang udah Nyari sendiri gitu Untuk tim yang tadi Tiga orang tadi Itu ditentukan Ditentukan Lalu untuk tingkat MTQ ini Tingkatan itu kan ada Macam-macam Ada tingkat Nasional Kabupaten Itu untuk Setiap tingkatan itu Ada seleksi Di setiap Perlombaan Kabupaten itu ada Dia dimulai dari Kecamatan Jadi Dari desa-desa Mengirim Untuk kecamatan Dan Yang terbaik di kecamatan Dikirim ke kabupaten Yang terbaik di kabupaten Bakal dikirim ke provinsi Dan itu Lanjut Berlanjut ke nasional Pertahap Pertahap ya Jadi ada Terkadang Orang-orang Yang mengira Bahwa Kalau udah juara Di provinsi Kenapa harus main lagi Di kecamatan Jadi sebenarnya Bukan begitu prinsipnya Jadi peraturan Per MTQ ini Ketika ia sudah Peringkat satu Nasional Itu baru tidak bisa lagi Bermain Di cabang itu Jadi Ketika dia sedang Juara dua Juara tiga Itu dia harus Mengulang lagi Dari kecamatan Tidak bisa langsung Ke nasional Begitu bang Oh iya bang ya Tadi kan ini Penasaran juga nih bang Tadi kan abang bilang Untuk MTQ itu Ada macam-macam bang ya Tadi ada yang Murotol Abis itu ada Apalagi tadi bang Banyak ya Itu beda-bedanya itu Apa itu bang Perbedaannya dari Macam-macam lombanya gitu Kalau judul besarnya Dia Musabakotilawatilquran Itu seperti perlombaan Dalam melantunkan Ayat Al-Quran Dengan suatu Nagom atau lagu Ada juga Namanya MHQ Atau Musabakoh Hibzilquran Jadi itu Seperti Hapalan Mulai dari Jus 1 Jus 5 Ada 10 Ada 20 Dan 30 Selanjutnya Ada seperti MFQ Itu Musabakoh Fahmil Quran Jadi Fahmil itu Seperti Di bahasa Indonesia Seperti Cerdas-Cermat Jadi Cerdas-Cermat Ada 3 orang Tetapi Ini Lebih banyak Pertanyaan-pertanyaan Islami Jadi Mendalami Sejarah-sejarah Ataupun Ilmu-ilmu Islam Di dalamnya Dan ada juga MSQ Musabakoh Syarhilquran Itulah yang Kami bertiga tadi Mensyarahkan Atau Ceramah Tetapi Ada 3 orang Di dalamnya Ada juga MKQ Dia Musabakoh MKTiki Namanya Musabakoh Karya tulis Ilmiah Al-Quran Jadi Dia Seperti Membuat Makalah Habis itu Mempersentasikan Seperti itu Berarti Banyak juga Abang Lalu Abang ini Kemanaan Lomba Menangnya Di MTQ Lalu Di MTQ Yang dinilai Aspek apa Aja Di Lomba Aspek Yang dinilai Bisa dikatakan Yang pertama Itu Nagom Atau lagu Ketepatan Lagu itu Dibawakan Bagaimana Jadi Kalau misalnya Dia ada sedikit Mengambang Lagunya Nah itu Dikurangi Seperti itu Di dalam penilaian lagu Seperti itu Kemudian Ada Tajwid 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 Itu Melihat Bacaan kita Kebersihan Bacaan kita Jadi Panjang pendeknya Ayat itu Benar Atau Ayatnya Dibacakan itu Itu pada Itu pada Nilai Tajwid Jadi Kalau Salah Dikurangi Dari Tajwidnya Kemudian Ada Fasohah Fasohah itu Seperti Huruf-huruf Yang keluar dari Mulut kita Jadi Kejelasan huruf itu Vokal itu Disitu Fasohah Kejelasan huruf Disitulah Dinilai dia Mungkin Tadi kan Ada nagom Lagu-lagu Untuk Lagu-lagunya Dalam Al-Quran Ada jenis-jenis Nggak Dalam Membaca Al-Quran Tilawah Ada Tujuh Lagu Yang pertama Ada Bayati Ada Hijaz Ada Nahawan Ada Ras Ada Jiharka Ada Soba Dan ada Sika Tujuh macam Dibawakan Dan Normalnya Pada tingkatan itu Ada Minimum Lagu yang harus dibawakan Sesuai dengan waktu Jadi Prem TKD ini Dia Bukan hanya Asal baca doang Jadi Dia dikasih ayat Untuk baca Ditentukan waktunya Berdasarkan Umur yang sudah diikutinya Begitu Oh berarti ada tingkatan umur juga Begitu Ada Untuk Anak-anak Seperti Sampai umur 15 tahun Anak-anak Ya Kalau untuk remaja Sampai 24 tahun Dewasa Sampai 40 tahun Habis gitu Dan menitnya Berbeda-beda Dan Bawakan Lagunya juga Minimalnya itu Berbeda-beda Oh Itu biasanya Rata-rata Minimal berapa lagu Biasanya gitu Kalau untuk Lombaan gitu Untuk anak-anak Itu diperkirakan Pada provinsi kemarin Minimal Tiga lagu Dibawakan Untuk remaja Minimal empat Dan untuk dewasa Lima lagu minimal Berarti Makin Tinggi tingkatan Makin banyak lagu Lalu untuk Ini Proses latihan Abang itu Selama persiapan Lomba ini Gimana gitu Ada gak kendala Selama persiapannya Untuk kendala Sih banyak Seperti Waktu untuk belajar itu Kurang Untuk saat ini Karena Per-MTQ Belajar itu Tidak bisa Pas mau MTQ Baru belajar itu Susah Karena 7 tahun belajar 10 tahun belajar Penentuannya Hanya beberapa menit Dimimbar Itu yang Sangat Membuat kita Seperti kecewa Pada diri kita Padahal kita Udah berjuang Latihan 10 tahun Ataupun lebih Tetapi Belum memuaskan Pada mimbar Jadi Untuk kendala-kendalanya Mungkin Keseriusan Dalam latihan Bang Lalu untuk Yang abang persiapan itu Biasanya itu di bagian Apa bang Tadi kan ada Nagom Ada Tajwid Yang abang lebih fokus Itu bagian mana Yang mungkin abang lebih sulit Untuk dipersiapkan Untuk Kesiapan Saya sendiri Yang paling sulit Itu Nagom Karena Saya Juga masih Dalam tahapan belajar Karena Nagom saya itu Kadang Masih bergoyang Belum Kokoh pada Disitu Dan juga Pada Kesiapan mental Jadi Kesiapan mental ini Berpengaruh Ke Nafas kita Jadi ketika Kita membacakan Ayat Al-Quran itu Bisa dalam 30 detik Sekali baca Mental itu Bisa mempengaruhi Bisa menjadi 20 detik Itu sangat mempengaruhi Untuk Per-MTQan Berarti untuk MTQ ini Lumayan kompleks juga Untuk lomba yang ini Lalu untuk Selain MTQ Abang pernah ikut Pernah-menang lomba lain Selain di bidang MTQ Alhamdulillah Dari SMP Saya Mengikuti Lomba-lomba Ajan Dan kemarin Terakhir Alhamdulillah Juara satu Ajan Pelajar SMA Sesumut Di SMA Harapan SMA 3 Medan SMA 3 Ini penasaran juga sih bang Ini kan kalau di Ajan Ada nada-nada juga Itu sama gak nada Di Ajan sama nada Di MTIQ itu Sama bang Atau beda juga Untuk Nagomnya sama Tetapi Untuk di Ajan Itu Tidak Berlebihan Dibawakan Itu saja Paling Di dalam satu lagu itu Ada tingkatan-tingkatannya Jadi dalam Ajan itu Mungkin Dua tingkatan saja Yang dibawakan Begitu bang Rata-rata berarti Memang dua Untuk Ajan Abang ini kan sebagai Yang pernah menang lomba Tingkat Tingkat Provinsi bang Ada gak tips-tips Untuk Mungkin Pejuang MTQ Lainnya Diluar sana Yang lagi Mau terjun ke MTQ Atau yang pemula Ada gak tips Dari abang Untuk Mereka Yang baru terjun ke MTQ Sesuatu itu kan Untuk tipsnya Mungkin bisa Lebih konsisten belajar Lebih fokus belajar Karena Penentuan Pembelajaran itu Dimimbar Dimimbar itu Bisa saja berubah-ubah Awalnya tidak fokus Awalnya fokus menjadi tidak fokus Pembelajaran Atau latihan kita Selama 10 tahun Hanya 7 menit Atau 10 menit Pembuktiannya Jadi Fokus belajar itu penting Dan rutin Dan tips yang lain Mungkin Jangan jadikan Musabakoh itu Pencarian nama Jangan Jadikan Perlombaan Musabakoh itu Pencarian nama Agar Kita dilihat Mampu membaca Al-Quran Ataupun Ketika nama kita naik Kita membuat Al-Quran itu Menjadi sumber uang Itu tidak boleh Jadi Jadikanlah Musabakoh itu Kita Membacakan Naik suci Al-Quran Mempersembahkan ke Sang Pecipta Allah SWT Dan Disimak langsung oleh Dewan Hakim Masya Allah Jadi Begitu Jadi Kalau perlombaan ini Seperti Simak menyimak Abang baca Saya simak Abang baca Saya tasmi Itu saja Tetapi Bedanya Abang memiliki saingan Itu saja Jadi kalau Abang terbaik Kemampuan abang Yang sudah belajar Saya kasih Seperti hadiah Itu saja Jadi tips and triknya Ya mungkin Seruslah dalam belajar Berarti intinya Komitmen Sama niatnya Itu harus Dilurusi Lalu mungkin Penutupan Boleh gak Abang bacakan Satu potong Atau dua potong Al-Quran Saya coba ya Ya bang A'udhu Billahi Minashshayatahirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran 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 Masya Allah Dengarnya itu Betul-betul kayak Menyentuh hati Indah Jadi mungkin Teman-teman Sekalian Mungkin itu untuk Notif hari ini Yang mana kita Kedatangan tamu Spesial Banget Apalagi di Bila Sujara Badawini Ada seorang MTQ Juara MTQ Di tingkat provinsi Mungkin untuk Kesimpulan Dari pertemuan hari ini Mungkin tadi Desebutkan juga Oleh Abang Darehan Tadi Untuk MTQ ini Banyak tingkatannya Seperti itu Bisa dari Tingkat Apa tadi bang Narom Maksudnya untuk Seleksi Di MTQ itu Ada banyak Ada Narom Tadjwid Lalu apalagi tadi Berapa banyak lagi bang ya Fasohah Lalu mungkin Teman-teman Di luar sana Yang mau Terjun dunia MTQ Mungkin Tips dari Bang Rehan tadi Mungkin harus diingat ya Yang pertama itu harus Komitmen Lalu juga Harus Niatnya diluruskan Niatnya mengikuti MTQ ini Bukan untuk mencari nama Seperti itu bang ya Tapi untuk Mencari keridoan Allah Mungkin Untuk itu saja Notif episode ketiga hari ini Terima kasih bang Rehan Atas kesempatannya Untuk datang Mungkin Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Saya Kusul Arifin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam peps Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih